. Grup neraka di turnamen pramusim, ujian Bali United sebelum ikut piala AFC. Bali United termasuk yang antusias ketika drawing turnamen pramusim dilakukan pada minggu, 29 Mei 22. Drawing yang dilakukan di Bandung menempatkan Serdadu Tridatu pada grup neraka. Sebanyak 18 kontestan Liga 1 dibagi dalam 4 grup berbeda. Persis Solo berstatus sebagai tuan rumah grup A, kemudian Borneo FC tuan rumah grup B, Persib Bandung tuan rumah grup C dan Arema FC tuan rumah grup D. Grup C yang berlangsung di Bandung memberikan kejutan. Empat tim kuat pada Liga 1 2021-2022 berada dalam grup yang sama. Persib akan melawan Bali United, Bayangkara FC dan Persebaya Surabaya. Grup ini jelas bakal menjadi fokus perhatian, selain grup A yang dihuni tiga tim bertetangga, Persis Solo, PSIS Semarang dan PSS Sleman. Sulit memprediksi siapa tim yang akan lolos ke babak delapan besar. Namun, di atas kertas Persebaya paling, kerja keras, karena mayoritas tim inti musim lalu sudah pindah. Pelatih Bali United, Stefano Cugurateku, menanggapi positif hasil pembagian grup dari turnamen pramusim. Bali United tak sabar untuk bertanding di grup C. Grup dengan tim yang kuat. Empat tim bagus. Pasti semua pertandingan akan menarik nantinya, kata Stefano Cugurateku, Minggu, 29 Mei 2022. Grup ini menjadi ujian terbaik bagi Bali United sebelum turun pada Piala AFC 2022. Bali United bisa mendapatkan atmosfer kompetisi, seperti halnya calon lawan di Asia nanti. Di grup di Piala AFC yang dihuni Bali United, tiga calon lawan kini bertarung dalam kompetisi, yakni Kedah Darul Aman, Malaysia, Kaya FC Iloilo, Filipina, dan Visaha FC, Kamboja. Hanya Bali United saja yang tak berkompetisi. Makanya, grup neraka ini bisa menjadi pengganti kompetisi yang belum mulai. Teku belum berbicara banyak terkait rotasi yang akan dilakukan pada turnamen pramusim. Saat ini, persiapan Bali United terus berjalan. Pekan ini ada satu sesi latihan harus ditunda karena hujan lebat yang mengguyur wilayah Badung dan Denpasar. Namun sesi latihan kembali berjalan mulai Jumat 27 Mei, setelah sehari sebelumnya melakukan kegiatan berdoa di Pura Besaki. Sesi latihan terkini tak dihadiri Irfan Jaya dan Nadeo Argawinata yang gabung tim Nas Indonesia di Bandung. Semoga, Irfan dan Nadeo, tidak cedera dan saat kembali ke klub kondisinya semakin bagus, harap teku. Turnamen pramusim akan digelar pada 11 Juni hingga 17 Juli 2022. Sementara jadwal Piala AFC 2022 dilakukan pada 24 hingga 30 Juni 2022. Kita belum dapat jadwal dari kompetisi pramusim ini. Jadi, belum bisa komentar soal rotasi atau tidak nantinya, tutur teku. Rencana uji coba Sebelum mengarungi turnamen pramusim ini, Bali United punya rencana melakukan uji coba. Daerah istimewa Yogyakarta, DY, dan DKI Jakarta menjadi kandidat kuat lokasi uji coba. Di dua provinsi tersebut, Bali United bisa dengan mudah mendapatkan lawan uji coba. Di DY dan sekitarnya, ada PSS Leman, Persisolo, PSIS Semarang serta Bayangkara FC. Sementara di DKI Jakarta dan sekitarnya, Bali United bisa bermain melawan Persija Jakarta, Persita Tangerang, Tira Persikabu, atau Persik Kediri. Soal uji coba, kita masih tunggu konfirmasi dari tim lawan, papar teku. Terima kasih telah menonton!